PSDJ Kita sambil nungguin proses lagi tuh disana guys Wah cepet banget Kita cap lagi Jadi proses penyetingan tuh seperti ini guys Karena ini merata ekstrim ya Wuih mantap Masuk semua Post blog depannya Weh kita setting blognya dipasang ke dalam gerangkas itu sudah bakal pakai Iya Saya selalu sepuluh Betul Oke Nomornya Mana mas nomornya Itu belum pakai paking ya Nomornya segitu ya Mau diukur Di gajah dulu Pas dulu yang bawahnya Kita nungguin Prosesnya ini Pasang post Buat nahan ini biar blognya gak Pendur Buat neken Iya Spring hit Iya Di wajah Murolas mas Murolas Murolas Ini seperti Seperti setrukan ya Tapi Apa yang gak ya Terima kasih 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 Oke mantap Jadi prosesnya Pada saat bulutu Kepala Kalau apa Pusat Pusat Mulut Pusat Dan jadi kita kasih dia laptop ya untuk memastikan untuk beneran, betulan kita ketahuan di 0 segimana cara ukurnya kalau kalian bagaimana? kalau kalian bagaimana? kalau botok, berapa bisanya harus dibotong? jadi begini bikinkan mobil kok nyolongin rakan yang botok rakan yang botok banget kalian disini juga rebutan kok rekat apa gak guys? biasa kalau dibengar lu sih kayak gitu kok rekat padahal mana pak? silahkan pak ini kurang kenteng lanjut aja itu koreknya siapa pak? aku ya oh ini lihat guys oke siapa orang? oke lanjut lagi manding apa? manding apa? manding wih oke ambil cutter ambil cutter ambil cutter ini prosesnya rada gimana ya? manding nol yang satu orang gores ditampilin ke buju blok sana so oke ini mas kita lihat prosesnya kayu mantul siapa yang gores? gak siit gores? gak siit gores? oh ya di internet goyang gak apa-apa gak apa-apa hai 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 oke 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 guys nyacing top piston saja begitu kalian tidak inginkan bisa mentok iya betul jika gitu awal kopi haji on you ying niowa ha 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 Rpestukkan air aduh keren kena kencet together Dai foto kira-kira rata seperti itulah caranya coba sekarang kita lihat buka pistonnya dan kita akan tuliskan perhitungannya seperti apa kaset ini dipotong Oke sempur ini tuh gila dari standarnya nih gila nih oke sini jelasin ini jelasin ini jelasin nanti sini paper sebetulnya mungkung terjelasin ambil ini oke kita nungguin penjelasan dari lu terang silik pagi waktu di setting ya tanpa paking berapa ketebalan paking 0,5 tetapi pada saat dipres ini gold itu gold blok yang ini oke ini paking nih ya mana sigma dikitkan saya ambil pakingnya ambil yang jangan sampai salah paking itu bisa kempes karena dia bahannya kertas oke yang paking aluminium aja bisa kempes yang lagi bahannya serta 0,4 0,43 0,40 lah ini aslinya waktu masih baru belum dipasang pasti 0,5 oke dia ngempit eh ngempit ngepres jadi 0,4 itu kalau paking ori Oke kalau paking palsu nah paking KW nah dia bisa dari 0,5 ke 0,3 oke oke jadi untuk spare kalian terus di sini sudah digaris sama mister bergol cuman mungkin enggak kelihatan bagi kalian ya di kamera susah Oke ini ya ini sebabnya ngebilang mililah sembilan ya iya dan milik 9 milik dikurangi tebalnya sigmat tiga milik Oke berarti enam milik-milik kalian potong ini enam milik Oke 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 jadi kalau nanti dipasang paking maka ini akan mendem iya iya ini akan mendem ke dalam mendemnya tergantung paking kalian kalau paking dari sini tadi dari 0,5 jadi 0,4 ini akan mendem 0,4 Iya berapa seharusnya mendemnya 0,5 0,5 kalau kalian ingin mendem 0,5 jangan botong gila eh jangan botong enam milik potong lima setengah gitu loh oke nah ya botong lima setengah potong enam setengah enam atau 6,3 ya jadi saat nanti dipasang paking ya kata di enam setengah iya tadi nama minam ini milik milik kalau misal badang paking kalau baginya cuma 0,3 kempesnya nanti dia mendemnya 0,3 jadi daripada kalian botong enam milik terus pakai dengan kompes terlalu jauh dan pistonnya mentok iya lebih baik kalian motongnya jangan 6 milik tetapi enam setengah enam setengah itu jadi berapa enam setengah ditambah 0,3 berarti 6,6 koma berapa ya bingung ya satu dunia orang ajak ngobrol kawai benar ngelihitung-ngitungan kek teks pakek ini tadi diukur tanpa paking ya nomor enam milik begitu dipasang paking tebal paking 0,5 sehingga piston ini akan mendem pasti 0,5 ya tujuannya ya ya tujuannya itu itu cuman kita juga harus punya antisipasi kalau pakingnya kompes terlalu jauh karena pasti ngencengin bloknya kan lebih keras daripada motor standar mungkin mungkin dia bisa kompes tarulah 0,3 berarti pistonnya hanya mendem 0,3 kalau kamu motong enam milik berarti kamu harus motong berapa biar dia mendem setengah milik sudah tambah paking ayo berapa pikir pasti bingung pasti bingung bisa itu dihitung mendek sisanya tadi 6 milik tujuannya dibikin mendem 0,5 6,5 6,5 6,5 ya aku motong 6,5 terus tepat sangi paking 0,3 kan berarti dia jadi 0,8 7,5 11,5 6,5 7 Ya, yang 0,5 Tebal paking 0,3 Gini aja ya Kita pakai asumsi aja Tebal paking 0,5 Ini diukur Tidak pakai paking Itu rata Kalau kamu motongnya 6 mili Begitu dipasang paking Kan mendem Setengah mili Nah, kamu harus memperhitungkan Pada saat paking itu sudah kempes Dari 0,5 Kempes-kempesnya 0,3 Berarti kan dia berkurang 0,2 Berarti tadi yang motong 6 Kue ditambahi 6,2 Motongnya kayak gitu Mesti ketemu ini Mendemnya setengah mili Pasti bingung Lagi kalian harus jalan guys Ini kita gambarin Ini penting guys Film ini jadi panjang Makanya film cuma cari top piston doang Ini pipir bloknya Ini pistonnya normal Ya Ya Ini 6 mili Ya Eh, nol Inilah 6 mili Ini pistonnya Oke Di belakang Tidak ada Tidak ada Paking Begitu terkasih paking Yang tebalnya 0,5 Maka si piston otomatis Akan mendem Setelah ini dipotong Iya Pistonnya pasti akan mendem disitu 0,5 nih Disini Iya 0,5 nih Pistonnya jadi mendem disitu Hmm Awalnya kan disitu Iya Awalnya ini Hmm Nol Potong 6 mili Dikasih paking Pasti dia akan mendem 6 mili Iya Tapi paking itu kan Akan kempes Berapa kempesnya Macem-macem Ada yang 0,4 Jadinya Ada yang 0,3 Oke Macem-macem Kita pakai yang Terburuk aja Oke 0,3 Jadi seolah-olah Di belakang itu Kamu tambahin paking Itu 0,3 Berapa Biar dia mendem 0,5 Hmm Iya Harusnya Kalau di belakang Kamu kasih paking 0,3 Ya Iya Ini kan mendemnya Jadi 0,3 Iya Hmm Biar jadi 0,5 Berarti kan kamu Motongnya gak 6 Iya Iya Betul Berapa motongnya 6,8 Eh 6,2 6,2 Iya 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 Bener 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 0,3 Ditambah 0 Nih 6,2 6 Sub Ya 6 Iyalah Pokoknya potong dulu 6 mili Potong 6 mili Dia mendemnya Tergantung pakingnya Tergantung pakingnya Kalau pakingnya Kalau pakingnya 0,5 Jadi mendemnya 0,5 Iya Kalau pakingnya 0,3 Dia mendemnya 0,3 Nah kita pakai asumsi Kita pakainya 0,3 Tapi kita pengen mendemnya 0,5 Berarti kamu potongnya Bukan 6 mili Sini Motongnya adalah 6,2 Itu bisa potong 6,2 Oke Oke Bagi kalian yang pusing Masalah beginian Iya Dikosquad Solusinya Oke Disitu nanti Duajarin secara detail Kalau ini Kalau saya Duajarin secara detail Nanti enggak Saya motornya Nggak hidup-hidup Oke Dimarai nomoran Oke Itu aja Masih ada yang bingung Enggak Mas bagul Gimana Kesimpulannya boleh kesimpulan Ternyata Ibu mewas Ternyata banyaknya Diperhitungkan Ternyata Cuma Mau Cuma Mau Cuma mau Ngotong Cuma mau Ngepasin aja Itu Proses yang lama Oke Itu Pemikiran yang Style Oke Biar gak hancur-hancur terus ya Oke Kalau hitungannya pas Oke Jadi jangan disupai lain Oke Tanya saja sama Pak Bawon Yang lebih tahu Oke Gimana umur Ngalem Ngalem ya Oke Sekian dulu Kira-kira Itulah yang harus kalian perhatikan ya Oke Searah Motong piston Macem-macem Saya tidak bilang Cara saya yang paling baik Kan tadi dari awal Saya bilang Kalau disini Seperti ini Ya Oke Setelah kalian mau bagaimana Mau packing dipasang dulu Ya silahkan Tapi saya paling tidak Mau kalau packing Dipasang dulu Karena apa Saya pakai Pakai Gap Atau pakai deck clearingnya Itu pasti tipis-tipis Kalau saya bikin Jadi saya lebih suka Cara yang seperti ini Oke Terima kasih yang udah nonton Ikuti besok part selanjutnya Yaitu tentang Coak piston Oke Seperti apa sih Coak piston yang sesuai dengan kubah Nah Kecuali kalian punya 3D printing gitu ya Oke Di scan dulu X-ray Dred Disini dia nge-print Sambil bubut Dred, dred, dred Pasti pas Kamu punya alat Pada kayak gitu Waduh Kemarin di Kota mungkin Kota gede Oke Oke Terima kasih